Pemirsa puluhan emak-emak korban gusur pembangunan tol Jor 2, Tangerang, Banten melempari kantor kontraktor dengan telur. Protes itu merespon pengerjaan tol masih berlangsung di kala persidangan berjalan. Puluhan emak-emak warga jurubu di Tangerang memaksa masuk kantor kontraktor pembangunan Wijaya Karya. Adu mulut dengan petugas pun tidak terhindarkan. Masa memaksa masuk ke halaman kantor WIKA, tapi pihak WIKA tak keluar untuk bertemu dengan mereka. Kita menuntut atas kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu tidak ada pekerjaan selama proses persidangan berlangsung, tetapi lagi dan lagi WIKA selalu abai, selalu mengindahkan dan selalu mengulangi hal yang sama, di mana pekerjaan dilakukan pukul jam 12 malam hingga pagi, sehingga masyarakat yang sudah kehilangan rumah harta bendanya merasakan tidak nyamanan lagi. Karena kecewa, emak-emak ini pun melempari kantor dengan telor. Masa protes lantaran proses pembangunan tol Jor 2 kunciran Bandara Soekarno-Hatta terus berjalan, padahal menurut perjanjian, jika persidangan ganti rugi pembebasan lahan masih berjalan, pekerjaan tol harus dihentikan. Terima kasih telah menonton!